Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel ku ini Yang membahas tentang sinetron semuda cinta di setiap harinya Kepada yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribernya ya sob Langsung saja ke ceritanya Sepertinya semuda cinta sudah melaporkan tentang kejadian yang dialaminya Yang pertama adalah Rekamanodo di saat di mobil waktu itu Dia menjelaskan kalau dia pernah menaruh bayi di depan rumahnya Pak Damat Kemudian bayi itu sekarang sudah besar, sudah berumur 4 tahun dan masih ada di rumah tersebut Yaitu Kaila namanya Kemudian pihak kepolisian pun merespon tentang laporan daripada semuda tersebut Pihak kepolisian akan menyelidiki perihal betul atau tidaknya Tentang apa yang telah disampaikan oleh dadok tersebut Sehingga anjuran dari kepolisian agar semuda melakukan tes DNA terhadap Kaila Setelah beberapa hari laporan dari kepolisian Kemudian semuda bersama cinta pun berusaha untuk membawa Kaila Untuk izin kepada Lila Tidak lain dan tidak bukan untuk membuktikan tes DNA di rumah sakit Tetapi sayang disayang rupa-rupanya sob Karena Kaila sudah terpengaruh berat oleh omongan daripada Lila ataupun Nora Sehingga Kaila pun menolak untuk dibawa oleh semuda dan cinta rupa-rupanya Akibat dari itu semua Sehingga semuda pun merasa bingung bagaimana cara selanjutnya Agar Kaila mau bisa dibawa untuk diperiksa Ditambah lagi kabar Kalau Kaila mau berangkat ke Singapura bersama Lila dan Nora Semakin bingung saja semuda dan cinta atas apa yang didengarnya tersebut Padahal semuda sudah wanti-wanti berpesan kepada Nora untuk membantunya Tetapi apalah daya Nora tetap saja menolak atas apa daripada keinginan semuda tersebut Akhirnya Nora pun berbicara kepada Lila Jangan tunggu lama-lama kita cepat berangkat ke Singapura Demi keselamatan Kaila Begitu ujar Nora terhadap Lila Di sisi lain rupa-rupanya Andrian mendatangi rumah Bu Nopi Tidak lain adalah ingin ketemu dengan Pina Tetapi Pina sepertinya masih berada di rumahnya Mami Berbi Untuk menghabiskan kontrak yang telah ditanda tanganinya Ketika di dalam mobil Bu Nopi pun menjelaskan perihal tentang siapa Pina yang sebenarnya Diseritakanlah kepada Andrian Tampaknya Andrian Tidak menengahkan terlalu serius Karena yang penting Andrian Merasa ingin memiliki Atau merasa nyaman jika berada di samping Pina Ketika sampai di rumah Bu Nopi atau di depan rumahnya Kemudian Bu Nopi pun menelpon terhadap Pina Agar Pina keluar dari tempat itu untuk menemuinya Tak lama kemudian Tak lama kemudian Pina pun keluar menemui Bu Nopi Dan sekaligus untuk menemui Andrian Kemudian Andrian pun mendekati Pina Dan berbincang-bincang Kemudian mengajaknya pergi ke sebuah tempat Yang diinginkannya Kemudian Bu Nopi pun disuruh pulang Dengan taksi yang disewanya oleh Andrian Sementara di saat Pina menemui Daripada Andrian Ternyata Donnie melihat gelagat tersebut Dari kejauhan Sepertinya Donnie pun sudah tidak bisa Berbuat apa-apa lagi Karena cinta daripada Pina Tidak bisa dipaksakan Untuknya Meskipun Donnie menyayanginya Akhirnya Pina pun dibawa oleh Andrian Demikian saja Ulasan cerita semudah cinta untuk hari ini Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!